KABAR DUKA DATANG DARI DUNIA KOMEDI TANAH AIR Komika Jawara Stand-Up Comedy Indonesia musim ketiga, Babai Cabita meninggal dunia di rumah sakit maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, Babai Cabita ternyata sempat menuliskan permohonan maaf di akun Instagram resminya pada 1 Maret tahun 2024. Pemilik nama asli pria Prayogha Pratama ini meminta maaf jelang memasuki bulan Ramadan. Dalam pesannya, Babai Cabita memohon maaf jika ada konten-kontennya yang menyakiti hati publik. Ia juga berharap warganet bisa memaafkan segala kesalahannya. Sontak permohonan maaf yang diutarakan Babai Cabita itu kini langsung banjir ucapan duka. Apalagi tak sedikit yang menduga pelawak muda tanah air itu seolah sudah memiliki firasat jika akan berpulang. Babai Cabita meninggal dunia akibat mengidap penyakit anemia aplastik. Jenazah Babai Cabita telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berlokasi Cirenderutangerang Selatan. Istri dan kedua anak komika tersebut turut mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Zulfati hanya menangis melihat kepergian suaminya untuk selama-lamanya. Sederet komika hingga artis juga ikut dalam prosesi pemakaman Babai Cabita seperti Regen, Vino G. Bastian, Ari Untung dan masih banyak lagi. Babai Cabita meninggal dunia di usi 35 tahun pada hari selasa tanggal 9 April tahun 2024. Johan Saimima Kabar duka kembali mewarnai dunia film Indonesia. Aktor senior Johan Saimima meninggal dunia pada minggu tanggal 7 April tahun 2024. Pemeran setan darah dalam sinetron Wiro Sableng itu mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 67 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Kabar duka meninggalnya Johan Saimima dibagikan oleh jurnalis dan pengamat film yang wijaya lewat akun media sosial X atau Twitter. Johan Saimima dikenal sebagai aktor film dan serial laga asal Indonesia pada tahun 1980-an. Film Ganesha mengangkat nama Johan Saimima sebagai salah satu aktor laga yang populer pada tahun 1983 yang kemudian berlanjut ke film-film laga selanjutnya. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Lutung Kasarung, Si Buta dari Gua Hantu, dan Tutur Tinular. Selain film, Johan juga dikenal lewat perannya di sinetron Wiro Sableng yang tayang pada tahun 1995. Ia tampil di 91 episode sinetron tersebut. Johan Saimima berperan sebagai karakter antagonis setan darah yang merupakan musuh Wiro Sableng. Aktingnya pun berhasil membuat penonton terpukau. Melitha Sidabutar Penyanyi muda Melitha Sidabutar meninggal dunia di usianya 23 tahun pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024. Kabar duka itu diumumkan impak musis Indonesia selaku label rekaman yang selama ini menaungi sang penyanyi melalui unggahan di media sosial. Berita meninggalnya Melitha Sidabutar mengingatkan publik kepada saudara kembarnya, Melitha Pricila Sidabutar atau Akrabdisapa Melitha Sidabutar yang lebih dulu meninggal pada tahun 2020 silam. Publik kembali dibuat teringat dengan sang saudara kembar Melitha yang lebih dulu meninggal dunia karena gangguan jantung. Sebelum meninggal, jebolan Indonesian Idol itu sempat mengalami lemas karena asam lambung. Sayangnya, sebelum dibawa ke rumah sakit, Melitha dibawa pulang ke rumah lebih dulu untuk memberikan doa dan persembahan terakhir. Dan takdir berkata lain, sebelum mereka bisa membawa Melitha ke rumah sakit, dia mengembuskan napas terakhirnya. Dalam unggahan terpisah, Impek Musits Indonesia juga menyampaikan penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas karya-karyanya yang menenangkan hati para pendengarnya. Sofian Dado Kabar duka datang dari keluarga besar sinetron tukang ojek pengkolan yang tayang di RCTI. Aktor Sofian Dado meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 di usianya 51 tahun. Kepergian Sofian Dado telah meninggalkan kesan yang dalam bagi rekan-rekan seprofesinya dan juga penggemarnya. Kabar meninggalnya aktor senior tersebut disampaikan pertama kali oleh pihak keluarga melalui pesan singkat yang tersebar di kalangan awak media. Istri dari almarhum Sofian Dado, Dianawati mengungkap penyebab meninggalnya sang suami. Menurut Dianawati, Sofian Dado memiliki riwayat sakit jantung. Sofian mulai aktif di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 2002 hingga akhir hayatnya. Salah satu sinetron yang melambungkan namanya adalah Bajai Bajuri yang tayang pada tahun 2002 hingga 2007. Sofian kala itu berperan sebagai karakter Yadi. Tidak hanya berakting di sinetron, Sofian Dado juga kerap tampil dalam film Tanah Air seperti Kuntilanak, Anak Setan dan Bajai Bajuri The Movie. Hilbram Dunar Presenter Hilbram Dunar meninggal dunia pada minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 pada usia 48 tahun. Mangkatnya pria yang dikenal pula sebagai penulis itu disampaikan pihak keluarganya via akun media sosial. Jenazah almarhum Hilbram Dunar disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Semasa hidupnya, Hilbram Dunar dikenal sebagai seorang pembawa acara televisi, penyiar radio, penulis, dan juga motivator. Pria kelahiran 30 Oktober 1975 ini dikenal lewat acara Mario Teguh Golden Ways. Beberapa acara populer yang pernah dibawakan Bapak Dua Orang Anak itu diantaranya adalah Formula 1, Cepat Tepat Dapat, Trans Turn In. Amin Rais Sebuah selebaran obituari menginformasikan politiku senior Amin Rais meninggal dunia viral di berbagai platform media sosial. Pada selebaran tertulis tanggal wafat 5 April tahun 2024 dan disertai foto wajah Amin Rais laku Ketua Majelis Yuro Partai Umat. Putri Amin Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais memastikan kabar tersebut sebagai hoaks alias berita bohong. Menurut Tasniem, sang ayah sekarang dalam kondisi sehat dan masih beraktivitas normal. Di akun media sosialnya, Amin Rais tampak membagikan aktivitasnya mengisi pengajian. Selain Babae Capita, dunia hiburan tanah air baru saja kehilangan aktor terbaik Donnie Kesuma. Donnie Kesuma meninggal dunia pada 19 Maret tahun 2024 akibat serangan jantung. Polo Sri Mula termasuk salah satu pelawak tanah air yang baru saja meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 2024. Polo meninggal di usia 61 tahun. Selanjutnya, artis yang meninggal dunia di tahun 2024 Steffi Agnesia. Dia meninggal pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di usia 32 tahun. Artis meninggal dunia di awal tahun 2024 ada musisi Ade Paloh. Vokalis band sore Ade Paloh dikabarkan meninggal dunia pada 19 Maret tahun 2024 di usia 47 tahun. Saya selaku admin bintang top mengucapkan turut berduka cita, semoga amal ibadah para artis tersebut diterima di sisi Tuhan.